Di video kali ini, gue bakalan unboxing lagi Blind Box Spongebob, tapi kali ini beda nih guys. Karena kali ini, kita bakalan unboxing karakter Spongebob versi bayi dan gue ngincer secret karakternya guys. Yaitu si Plankton dan juga si Karen. Jadi kira-kira, apakah gue berhasil mendapatkan Plankton dan Karen di video kali ini? Tonton aja video ini sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Spongebob dari Mighty Jacks lagi seri yang candy guys. Jadi ini harusnya menjadi salah satu Blind Box Spongebob terlucu yang kita bakalan unboxing sih. Karena kali ini Spongebobnya beda guys. Dia ini ceritanya masih bayi gitu. Dan semua karakter yang lainnya pun masih bayi gitu ceritanya. Dan tidak seperti Blind Box Mighty Jacks Spongebob pada umumnya. Kalau kemarin dibelah itu jadi tengkorak, sekarang mereka dibelah itu jadi soda gitu. Dan jujur gue kepo banget. Karena ini kalau dikocok-kocok, ada suara butiran-butiran gitu loh guys. Jujur gue nggak tau apa sih itu. Dan seperti yang gue bilang di awal video guys, gue disini mengincar karakter secretnya. Yaitu Plankton dan Karen. Jadi kira-kira apakah gue berhasil mendapatkan Plankton dan Karen satu itu guys? Kalian doain aja dan tonton video ini sampai habis. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing mereka sama-sama! Jadi ini dia box Spongebobnya yang bakalan kita obrak-abrik guys. Dan gue ulangi sekali lagi ya. Objektif kita adalah untuk menemukan Plankton dan juga Karen guys. Jadi doakan aku berhasil guys. Tapi sebelum kita unboxing, kita mulai bahas dulu. Mulai dari boxnya guys. Boxnya kira-kira seperti ini penampakannya. Bisa dilihat dari tampak depannya. Udah ada penampakan Spongebob yang masih bayi kayak gini tapi cuma separoh. Dan juga ada kembang-kembang khas bikini bottom gitu guys. Di sini ada logo Spongebob, ada logo Candy, dan juga logo Nickelodeon. Yang menandakan kalau mainan ini license. Ori tanpa kawe-kawe. Dan juga ada penampakan karakter lainnya selain Spongebob. Mulai dari Patrick, Squidward, Gary, Mr. Krab, Nyonya Puff, dan juga Plankton dan juga Karen guys. Itu dia incaran kita tuh. Dan kenapa bentuknya kayak bubble-bubble gini? Karena emang ini soda edition. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo Candy Soda Edition. Dan lagi-lagi logo Nickelodeon dan juga Spongebob. Dan juga logonya Mighty Jacks. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Tidak ada apa-apa selain logo Nickelodeon, Spongebob, dan juga tanda tangan Steven Hillenburg. Dan juga bubble-bubble beserta kembang-kembang ala bikini bottom. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Cuma ada barcode buat download aplikasi Mighty Jacks-nya. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Mighty Jacks Spongebob kali ini. Dan sekarang saatnya kita buka dulu plastik di boxnya. Ini dia nih, momen paling satisfying-nya coy. Oh yeah. Oh yeah. Dan ini dia boxnya setelah kita telanjangi guys. Makin kelihatan ya warnanya bener-bener cantik banget. Seperti kamu. Tanda tangan luar sana. Dan sekarang momen of truth-nya guys. Langsung aja kita buki. Satu, dua, tiga. Oh ma'oh. Cuma enam isinya ya. Padahal anda harganya agak menyentil ginjal nih. Tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja mulai ambil dari box pertama dulu ya guys ya. Kita lihat kita bakal mendapatkan siapa. Tapi virasat gua yang pertama itu pasti karakter utamanya sih. Yaitu cacing besar alas... Maksudnya Spongebob guys. Kita pencet seperti ini. Buki. Pertama kita mendapatkan stain base-nya yang bisa di-scan gitu. Dan ini stain base-nya cukup lucu sih. Karena ini temanya tutup botol soda gitu. Sesuai sama temanya. Dan juga ini ada kembang ala bikini bottom gitu guys. Dan sekarang langsung aja kita ambil. Slepet. Dan ini dia. Oh my god. Guys. Lucu banget buset. Wow. 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 Oh my god. Aku tak mau. Dikalah aku di madu. Jadi ternyata pertama kita mendapatkan si Patrick yang super duper cute ini guys. Supaya ini cute banget sih. Lu bisa lihat ini Patrick masih bayi gitu. Masih pakai popok gitu. Yang dipenitiin. Dan juga ada healernya keluar coy. Dan Mighty Jackson itu ya. Kalau bikin Spongebob pasti bagus banget deh. Detailnya tuh gak ada tandingannya coy. Lihat tuh. Ini penjoknya bener-bener bagus semua coy. Look at that. Bener-bener rapi-serapi itu men. Dan bagian sodanya sesuai prediksi. Dia translucent gitu. Dan di dalamnya itu kayak ada butiran-butirannya gitu guys. Ceritanya itu adalah bubble-bubble di soda gitu. Dan bisa dikocok-kocok kayak gini coy. Oh ma'oh lucu sekali coy. Eh pantatnya rata. Tapi ya itu dia karakter pertama. Ternyata prediksi gue salah. Gue kira mendapatkan Spongebob kita awalnya. Tapi ternyata kita mendapatkan si Patrick yang super duper cute ini guys. Dan jujur gue gak expect dia segede ini sih. Kan ini cukup gede loh. Jadi itu dia karakter pertama. Kita move on ke karakter selanjutnya. Saatnya kita ambil box kedua ini ya guys ya. Kita pencet. Buki. Stand base keluar. Slip it. Dan kita lihat. Kita mendapatkan siapa. Satu. Dua. Tiga. Oh my god. Mr. Crab baik guys. Dan ternyata seperti ini penampakan Mr. Crab ketika masih baik. Coy lucu banget cuy. Ini dia udah mata di hitam belum? Dan lu bisa lihat sendiri. Ini detailnya juga gak main-main. Karena lihat deh bagian matanya. Walaupun yang ini translucent. Tapi tetap ada cetakan bola matanya gitu coy. Dan bahkan gigi dan juga senyumannya ini. Masih dibikin kayak gitu. Ada jendolanya gitu loh. Sumpah ini desain yang lucu banget sih coy. Dan anyway. Kita gak cuma mendapatkan figure dan juga stand base-nya doang. Tapi tiap kita unboxing. Kita juga mendapatkan kartunya dia kayak gini guys. Gimana? Keren banget kan? Jadi itu dia karakter kedua. Ternyata kita mendapatkan Mr. Crab ini. Sekarang kita lanjut lagi unboxing ke karakter selanjutnya. Kita sekarang ambil box ketiga ya guys ya. Kita. Wah keras bro. Keras banget coy. Ini apa isinya ya? Kita paksa aja kita buki. Yang ini harus ekstra nih coy. Harus dirobek-robek kayak gini. Stand base keluar. Ya. Sleep it. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Tiga. Oh my god. Patesan gede. Palanya bagol coy. Lihat tuh bentuk Squidward kalau masih bayi. Ternyata seperti ini guys. Palanya gede banget. Muset. Kasian emaknya ini yang beranakin. Tapi kan dia betelur. Jadi ternyata ini dia penampakan Squidward yang masih bayi. Dan juga setengah soda kayak gini guys. Konsepnya sama-sama aja sih. Yang dimana mereka dibikin super duper cute kayak gini. Dan juga ciri khasnya mereka pake popok kayak gini guys. Nah kalau Squidward ini spesial nih. Karena kakinya banyak kan. Jadi pampersnya juga khusus nih. Ada dua lubangnya coy. Tapi ya kira-kira seperti ini penampakan Squidwardnya guys. Jadi kurang nyebelin ya bukannya ya. Dan sekarang kita move on lagi buat unboxing box selanjutnya coy. Kita pencet kayak gini. Oke. Stand base keluar. Oh ya. Slempen. Dan kita lihat isinya siapa. Apakah Spongebob. Satu. Dua. Oh my god. Ya Allah. Lihat matanya dong. Segede bola biliar coy. Nggak sih. Nggak segede itu. Tapi lo bisa lihat ini matanya bener-bener bikin dia cute banget nggak sih guys. Jadi ternyata ini dia penampakan Gary yang masih kecil. Dan dia nggak pake popok nih. Namanya juga siput sih. Tapi lo bisa lihat dong ini detailnya bener-bener nggak ada misspainnya sama sekali. Buset, buset, buset. Ini kenapa ya. Nggak pilih kasih nih Mighty Jax nih. Biasanya kalau mereka collab sama yang lain suka ada misspain ataupun detail-detail yang agak melenceng gitu loh. Sedangkan kalau Spongebob entah kenapa mereka lebih pake hati gitu loh. Ini lo lihat dong bener-bener cute dan lucu banget. Dan detailnya juga nggak ada duanya coy. Bagus banget cuy. Buset dah. Gimiknya juga lucu lagi ada sodanya kayak gitu ceritanya. Jadi ya kira-kira seperti itu penampakan si Gary ini guys. Dan sekarang kita move on lagi untuk unboxing karakter selanjutnya. Ingat misi kita. Kita harus mendapatkan Plankton dan juga Karen guys. Kita ambil lagi box kelima ini. Kita pencet. Buki, stand base keluar. Oh yes, snap in. Dan kita lihat ini isinya siapa. Satu, dua. Aduh sampe ingusan. Ya ampun gue hoki banget dari kemarin. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya ampun. Plankton guys. Ya Allah. Jadi kita langsung mendapatkan secret karakternya coy. Oh my God. Ini rejeki macam apa coy? Sumpah nggak sih? Kok bisa sih ya Allah ya Robby? Kok bisa langsung dapet Plankton sama Karennya coy? Dan even Karennya pun ya. Dia juga kayak gini. Setengah soda gini bro. Oh my God. Ya Allah. Ini siapa yang dikorbankan berarti ya? Kan kita ada 6 karakter nih. Ada Spongebob, Patrick, Gary, Mr. Krabs, Squidward, sama Nyonya Puff. Berarti ini tandanya kita antara mendapatkan Nyonya Puff atau Spongebob nih. Di antara mereka harus ada yang nggak ada guys. Karena nggak mungkin satu box ini contains dua-duanya. Oh my God. Ini serunya blind box ini sih. Jadi ternyata guys kita langsung menamatkan seri blind box candy Spongebob ini. Kali kita udah mendapatkan secret karakternya ini coy. Tapi jangan bersenang dulu. Karena sejujur-jujurnya ya. Gue emang mau mendapatkan dia. Tapi tetap dapet Spongebobnya. Bodoh amat coy. Napa fadat atau nggak? Gue pengen Spongebobnya guys. Kita lihat aja nih. Kira-kira gue bener-bener se-hoki itu atau nggak. Tapi sumpah ya. By the way. Ini si Plankton lucu banget loh. Nggak kebayang loh di gue gendenya ini. Dia bakal jadi ilmuwan pencuri coy. Yah itu dia tadi guys. Misi kita berhasil coy. Selamat untuk kalian yang sudah mendoakan saya. Tapi jangan bersenang dulu. Karena kita masih ada satu box terakhir. Kita lihat ini isinya siapa nih. Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter Dan kita berhasil menamatkan Spongebob Mighty Jacks seri candy, guys. Jadi ternyata ini kayaknya my lucky day, sih. My lucky content. Thanks to you, guys. Ternyata kita mendapatkan karakter utamanya, yaitu Spongebob yang masih kecil, coy. Lo bisa lihat ya, ini detailnya bener-bener lucu banget. Bahkan ini sampai ke kaki-kakinya, coy. Ternyata ini kaki Spongebob, ya. Bener-bener kayak kaki manusia, tapi cuma 4 jarinya, nih. Tangan juga bagus banget detailnya, semua juga bagus banget. Lubang-lubangnya warna hijau kayak gini. Pokoknya ini bener-bener the best banget, sih. Dan sama kayak yang lainnya, dia setengah soda gitu. Plus ada bubble-bubblenya. Jadi ya, itu dia tadi, guys. Prosesi unboxing semua karakter Spongebob. Jujur, gue seneng banget kali ini karena gue bener-bener hoki, sih. Apanya, ngapain, usah pikirin lah. Yang penting gue udah dapetin apa yang gue mau, yaitu karakter utamanya, yaitu Spongebob ini. Dan juga si Plankton ini, coy. Jujur, gue happy banget, sih, guys. Thank you banget buat kalian yang udah doain gue. Pokoknya, thank you banget, guys. Gue pengen bilang makasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga, tentunya. Kepada keluarga gue, kepada emak gue. Dan juga tentunya kalian semua, para sumber ads. Maksudnya, subscribers gue yang tercinta. Tapi gimana, guys? Menurut kalian semua dari semua karakter ini, mana yang paling lucu, nih? Coba deh, komen di bawah. Siapa tau selera kita sama, coy. Overall, ini adalah blind box Spongebob terlucu yang pernah gue unboxing, sih. Konsepnya juga fresh banget. Karena kali ini, konsepnya mereka jadi bayi, gitu. Dan juga alih-alih jadi tengkorak. Di sini, mereka jadi soda, gitu, ceritanya. Detailnya pun nggak kalah cakep. Karena rasa-rasanya, Mighty Jax tuh pake hati banget bikinnya buat bikin seri Candy satu ini. Tapi menurut kalian gimana, guys? Dari 1 sampai 10, berapa tingkat kekiutannya buat blind box Spongebob satu ini? Coba deh, komen di bawah. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapuih, ini Spongebob dari seri Candy dijual dengan harga Rp 1.350.000 waktu gue beli. Bagi gue sih, ini worth it banget. Karena pertama, gue emang suka Spongebob. Dan kedua juga, gue mendapatkan secret karakternya kali ini, guys. Dan ketiga juga, gue bener-bener suka banget konsepnya kali ini. Karena bener-bener fresh banget. Ini salah satu inovasi dari Mighty Jax yang menurut gue berhasil sih. Jadi top sekali, Mighty Jax. Kirim gue dong, satu. Jadi ya, seperti biasa buat kalian yang pengen beli, langsung aja coba cek link di bawah, guys. Karena gue udah taruh linknya di bawah. Langsung aja habiskan semua harta orang tuamu. Jadi balik sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue, Medi Renaldi. Semoga kalian bertah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Ya, aku mencium diriku sendiri. Dan tidak seperti Blind Box. Langsung aja kita buki. Satu, dua, dan juga ti. Susah banget. Ya, gak ada lagunya awkward sekali. Nabrak lagi, gue pinggul. Yo, yo, yo.